Dipondawakan sama sebagai orang putri, jangan minter. Dipondawakan almar atlimadul bilad, ita solokatul bilad, wa ita fasadat fasadil bilad. Poroh hadirin hadirat, Alhamdulillah kita hidup dalam pondok pesantren. Pondok pesantren adalah mengajarkan syariat agama Islam. Pondok pesantren yang benar-benar pondok pesantren itu mesti mengajarkan syariat agama Islam. Nah ini yang harus kita dukung, kita kembangkan untuk selamanya. Jangan sampai pondok pesantren renek apa-apa nih. Kalau pondok pesantren itu adalah untuk tempat menggodok anak-anak santri supaya menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Jadi kita jadikan kita orang yang bermanfaat kepada masyarakat kita. Kita usahakan. Ya sebagaimana ini, kita mengandalkan masalah-masalah disampaikan kepada kita. Kemudian kita pecahkan supaya masyarakat betul-betul bisa melaksanakan dengan sesuai apa yang dikendali oleh Allah SWT. Ini pentingnya. Dipondawakan sama sebagai orang putri, jangan minter. Dipondawakan almaratul imadul bilat, ita solokatul bilat, ma ita fasadat fasadil bilat. Kaum ibu adalah sokoguruni negoro, imadul bilat. Yang menyangkas negara itu adalah kaum ibu. Kalau kaum ibu di daerah baik, insya Allah negaranya baik. Kalau kaum ibu di daerah itu tidak baik, jangan diharapkan negara bisa baik. Apa sebab kalau kaum ibunya itu baik, mesti mendidik anaknya mesti baik. Sedangkan yang mengisi negara kita adalah putra-putra kita semua. Kalau pendidikannya putra-putra itu baik, insya Allah tidak ada masalah di dalam negara itu. Tapi kalau anak kita tidak kita dididik dengan yang baik, jangan diharapkan negara bisa aman. Itu betul. Jadi Alhamdulillah, Panggilan Sidoyo, Sakat Melungkuk dan Pemodok Pesantren untuk mencari ilmu. Bagaimana supaya kita jadi hidup yang sesuai dengan apa yang dikendali oleh Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Maka usahakanlah kita bisa, hidup kita bisa kita jadikan ibadah. Seperti perteman ini adalah ibadah. Sama nge-bani putra ini, jadi anak yang ngertinya mengagumkan Islam ibadah. Banyak sekali ibadah itu. Jadi kalau kita ngerti hidup kita satu hari sama, bisa kita jadikan ibadah semua. Kita membantu orang tua, kita taat kepada orang tua, kita taat kepada suami. Ini semua adalah ibadah. Mulai ini, yang penting ini aku ngaji. Ini kapan gelap ngaji, insya Allah, awak dewi roh dalan yang benar. Bisa apa namanya, tahu jalan yang betul. Bagaimana kita dihidupkan oleh Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah SWT hanya untuk ibadah saja. Ibadahnya bermacam-macam. Tarbiatul Banat, ibadah. Membantu orang lain, ibadah. Banyak sekali. Tapi kalau kita tidak ngaji, ya nggak ngerti. Ngerti ini, ini apa yang ibadah ini awal ini dikelem ngaji. Mulai ini, alhamdulillah panjang sejauh, saya untuk mengelem ngaji, ini aku muka-muka. Tidak usahkan wangsing manfaat di dunia wal akhirahnya. Terima kasih.